Bunda Korla kembali ke Jerman, Ivan Gunawan merasa kehilangan. Ivan Gunawan merasa kehilangan pasca Bunda Korla kembali ke Jerman. Beberapa waktu lalu, selebgram Bunda Korla sukses menghibur fansnya di Indonesia dalam gelaran konser. Kini pemilik nama Cynthia Korla Priscilia atau yang dikenal sebagai Bunda Korla telah kembali ke Jerman. Sebagai tambahan informasi, Bunda Korla adalah seorang warga negara Indonesia, WNI, yang kini menetap di Jerman. Bunda Korla viral karena aksinya menghibur warganet lewat siaran langsung di media sosialnya. Dikutip dari Youtube Waswas, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023, Ivan Gunawan bebeberkan perasaannya. Ivan Gunawan merasa sedih dan kehilangan pasca Bunda Korla kembali ke Jerman. Sedihlah, sedih, jadi yang pasti kehilanganlah, kata Ivan Gunawan. Dalam tayangan tersebut, Ivan Gunawan sempat menceritakan kedekatannya dengan Bunda Korla terlebih saat sang selebgram berada di Indonesia beberapa waktu lalu. Bunda itu tidur cepat kalau pagi Bunda itu yang membangunkan kita. Satu rumah itu dibangunin, imbu Ivan Gunawan. Presenter yang akrab di Sapa Igun itu menyebut bahwa ia tidak membawakan Bunda Korla hadiah apapun saat sang selebgram hendak pulang ke Jerman. Ivan Gunawan mengatakan bahwa Bunda Korla membawa apa yang ia butuhkan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!